Makin petai beneran ya di rumah sama jengkol, cuman gimana untuk gue ya? Iya, makan pasang petai sama jengkol kalau gue lagi keluar kota Keluar kota satu minggu, wah saatnya belanja petai sama jengkol Tapi kalau gue pulang, kamar mandi harus rapi Jangan sampai ada petai sama jengkol Gue bisa pergi lagi tuh Bau-baunya Gue gak ngerti ya, gue bukan sombongatannya Gue juga orang yang paling gak ngerti Begitu lahir, pokoknya gue Begitu lahir kalau ada petai sama jengkol Gue kadang-kadang pergi ke mangkong gue Karena apa? Pengen tahu karena apa? Awalnya, kan pasti ada awalnya Begitu pokoknya, gini nih ya Gini, gini Gue kecil, waktu kecil Gue emang bilang, gue udah gak suka gitu Gue jengkol nih, berantem aja kalau sama abang gue Apa gue tuh ngambil jengkol gitu Baunya atau apanya? Baunya Baunya apa? Keselat banget Lihat bentuknya, lihat intunya, ayah tuh pahagi nih Apa karena sedikit? Kalau banyak kan enak Itu kejengkolan Katanya apa sama babe Atau gue umur 3 tahun kan gue emang takut sama jengkol gue Gue pernah ngerjain Gue minta sarapan Dikasih nasi Di bawahnya dikasih pete sama emak gue Udah ada bau-bau ya? Begitu Gue makan sesuap, besoknya gue sakit 3 hari Kata emak gue, emang gak doyan boleh jangan dipaksa Coba siapa tau ada yang bisa nyembuhin fobia Jangan udah jangan Ayo tuh di base camp aja sama anak-anak nih Kalau dia abis makan jengkol dipisah sebarangan Ayo pahalin di tempat Karena gue jujur gini Gue nih kalau ada orang makan jengkol Gue minum air putih aja jadi gak bisa Tapi nanti dikira sombong kayak gini Orang betul nih kok gak jengkol Enggak-nggak doyan jengkol Itu terserah lu ya Yang pasti gue hidup gak sombong Apa sih? Kalau so Kalau ngomongin kebayangan gue tuh udah langsung Gue inget banget waktu jaman SMP aja nih Lo tau pas harus dikutar kan Kalau asfalnya bolong Ditambil kan pake kulit jengkol itu disebar-sebar Gue mendingan nyari bis yang jauh disana Yang gak ngelewatin itu Buat gue nih ngincek kulit jengkol gitu ya Itu kebayangnya bisa 2-3 hari Maksudnya belum gue gak ada pembantu di rumah Tapi belum nyobain kali jengkol balado Enak Kemarin pernah disuapin kan Diam-diam tuh sama parang Saya begitu tau Akhir langsung tuh gak menegur tuh orang Gue pikir anggapnya Bicaranya bener-bener kayak rapi Takut rambutan emang Emang bukan dibuat-buat Ya emang tau-tau aja muncul Sama peste dan jengkol itu takut gitu Sama peste dan jengkol itu takut gitu Bukan gak doyan ya Gue kemarin di Cirebon terakhir nih Gue ada acara di Cirebon Gue diundang makan Gue makan disini nih Disana ada yang sambel apa tuh sambel apa Gue segala macem Ada perbeda nya digantungkan terakhir Tapi kan Ada pelanggannya di sini gue lagi tepek Udah ya berhenti makan Sebegitunya Udah gue Jadi ubat diet gue Kalau ini gue ada tetang-tetang Ubat gue tuh diet Gue langsung doyan banget Pokoknya kalau misalkan ada dia macem-macem Dia ngapa-ngapain Yaudah berarti di meja makan Isinya jengkol Sampai-sampai Biar ayo bebas kaya 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 Yang nomor 2 Anak-anak gak ada yang doyan sih Semua aja Anak-anak yang nomor 2 itu si Nail yang paling takut Nail tuh udah mulai takut banget gitu Maksudnya Dia tuh udah mulai Dan bagus menurut gue Emang di rumah gak pernah disajikan menu itu Jadi anak-anak juga gak suka Beda lagi kalau misalkan aku Umur yang Diapa hari yang masak itu ya Yaudah yuk nanti jadi berat Pernah dikerjain gak sama Lu waktu ngelawak sama Denny sama Wendy? Ya karena mereka udah tau ya gak pernah lah Bukan lagi ngelawak sehari-hari juga sering bekerja Itu udah biasa Oke Bantunya kan dibalik Kamu komedi atau dibang Gue lagi bertani Sama gue lagi sibuk ketemu sama petani di Indonesia Karena gue disana itu bahagia kalau bisa ketemu dengan petani Ngobrol Apa masalah mereka Kayak gitu kan Meskipun gue gak bisa menyaksikan masalah Kalian gak bisa ngobrol dengan petani Tapi petani itu kan ada yang Nanem gengkel sama petai Ehh Itu lagi Iya lagi Jadi kemarin waktu disana Gue dikasih oleh-oleh Ini bukan lagi gitu? Kira kapan Kan biasanya disana kan kritik Kalo gak kita yang penting Gitu Si kongnya itu Saking seneng yang ketemu gue Nanti Makasih ini Saya kasih oleh-oleh Petai sekarang Ehh 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 Masalah buat gue Gue nunggin kong-kongnya itu Bukan gak ngargain gitu ya Maaf nih kongnya yang ngasih baru segit Bukan nih Maksudnya gue bagiin tuh Buka yayasan yang disitu banyak orang Seneng banget ya Maksudnya gak ada Ambil sendiri tuh disitu Padahal jengwas sama petai tuh mahal Mahal Yaudah yuk yuk Oke Oke Masa makan itu lagi masak petai Tapi sekarang udah Nanem Mapan